Kata Andi dulu musim kemarin kan dia Haknya istimewa di Borneo Dapat perumahan pribadi Sama mobil Dan dia itu Bayarannya paling tinggi di Borneo Wajar 250 juta per bulan Belum bonus itu Adi Satria itu kenapa harus maju Karena masih ada Dua bag Loh kan pas itu kan luka udah Stop 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 gitu loh Disaratnya tuh di stop stop gitu loh Tapi dia masih lompat Dan dia pun lompat itu Dikenakan kepala Ya fatal toh Halo teman-teman Pastinya di channel kesayangan teman nobar Di PANPAL NOBAR Ramai sekali Kita hari ini ya Di bisbol ke 57 Karena kedatangan tamu-tamu di depan sana Halo Ramai ya bang Ini bisbol pastinya membahas Liga 1 BRI Barangan Cak Niko Masulin Bang Satu Sudah masuk ke pekan ke sembilan Semakin seru Semakin banyak drama Di Liga 1 BRI Tidak pake lama teman-teman nobar Langsung aja Kita ke pertandingan pertama Ada Persebaya Surabaya Menjamu PSM Makassar Yang berhasil dimenangkan Persebaya Surabaya 1-0 Lewat gol tunggal Song Uyong Gimana nih Masulin Juga Bang Satu Masulin Aku dulu Boleh Mainnya sih emang Berimbang sih sebenarnya Cuma Itu kan golnya kan Keren sih Luar kota itu Sangat keren Cuma Pas Dia menguasai pertandingan Si Persebaya itu Pas pertandingan itu Karena apa Absennya Wiljen Pluim Pas pertandingan itu Dia persiapan AFC itu Oke Makanya dia diistirahatkan Seperti itu Kan kalau otomatis Dia kan biasanya berpacu sama Wiljen Pluim Atau PSM Betul Betul Di absennya Perladingan Kari ini sih Terasa sih Cuma Sebenarnya banyak peluang Cuma keepernya itu bagus Keepernya Keepernya Persebaya Yang peluang terakhir itu Betul Itu kan Kayak Ya emang Dewi Fertunya Kalau Persebaya Otomatis itu Bula ribunya Ada dua orang PSM di depan Sudah menunggu Termasuk Andi Itu ada juga Dia masuk itu Menit 70an Betul Terus Ya Tiga poin untuk Tiga kali pertandingan Beruntun Malah dibawah Caretaker Ustaz Nawawi Betul Kemangin Bang Seth Sempat bilang ya Kalau Tiga pertandingan bisa menang Ustaz akan diperpanjang Gak bisa Gak bisa Bukan itu Biasanya Biasanya Kan AFC Pro Kandalannya Seperti itu Biasanya Jadi Kita tunggu nanti Apakah pakai pelatih Baru Persebaya Apakah nanti Ustaz disekolahkan Atau mungkin Seperti taktik Itu Pengkara Juga Jadi Dia Masang pelatih Yang sudah berlisensi Tapi cuma Hanya nama Dia hanya di balik Langar gitu Tapi dia duduk Di bench Cuma yang ngasih Arahan Ke pemain itu Yang Caretaker tadi Kan yang Bayangkala yang Yang pakai topi itu Yang ngasih Arahan Cuma kan Bisa seperti itu WSM kalah Tipis 1-0 Di Kadang Persebaya Bang Tiga kali kemenangan Beruntun dari Ustaz Nawawi Betul Ini Permainannya Persebaya Di bawah Ustaz Nawawi Itu Memang Lebih baik Apa Ajisantosnya Yang tidak bisa Mengerti pemainnya Enggak sih Kalau menurut saya Bukan karena Ajisantosnya Enggak ngerti pemainnya Ajisantosnya Nangani Persebaya Sudah cukup lama Sudah 4 tahun Kalau menurut saya Sebenarnya Kurang beruntung Saja Ajisantosso Di awal-awal Pertandingan Di 4 pertandingan Pas momennya Menang Pas keluar Timnya udah mulai padu Pas dia udah keluar Ustaz Nawawi Dapat durian luntuh Tinggal meneruskan Meneruskan Apa yang sudah Diterapkan oleh Ajisantosso Tapi kalau menurut saya Di pertandingan Persebaya lawan PSM Kemarin Ini Ini Biasanya PSM kan Main bertahan Dia Nunggu di belakang Tapi ini enggak Kali ini Terbuka Berani Berani Hikpresing Kemudian dia memang Ya mungkin secara penguasaan Memang masih bersebaya 56-40 Tapi kan ini kan Ada kemajuan gitu Atau karena memang PSM ketinggalan Dari menit Awal-awal Sehingga dia terus Mencoba untuk Menyerang Menyerang Mengejar ketertinggalan Atau bagaimana Dan saya rasa Banyak peluang Baik dari persebaya Maupun PSM Dan Kurang beruntung Tapi memang Kipernya si Persebaya ini Kiper cadangan Pengertinya si Hernando Cukup lumayan bagus Andika Ramadhani Catatan ya Ini Kalau persebaya itu Emang Kalau menurut saya sih Kipernya lengkap Jadi gini Misal dia kehilangan Hernando Hernando Ke Timnas Tapi kan cadangannya Masih bagus Rata-rata Liga 1 Kalau pemainnya Yang inti itu Cideraw Atau Timnas Atau gimana Cadangannya pasti Jeglek Rata-rata loh Saya gak bilang Semua Posisi Enggak Keeper Kan seperti itu Biasanya Kalau ini kan Enggak Andika Ramadhani Kan sebelumnya Emang dia Pas Hernando Cideraw Dia elek inti Seringnya Dulu Sudah sama Iya Jadi cadangannya juga lumayan Enggak Dulu pas Cucu Loba itu jelek Dan mainnya Iya Cuma kemarin Waktu si Ardi Satrio Enggak main Digantikan sama siapa itu Yang Saiful Yang lawan Dewa Oh iya itu bagus Bagus mainnya Cuma Cideria malah Saiful Terus digantikan sama Kiper yang kemarin Main sama Persebaya Itu ketiga Itu ketiga ya Ketiga Berketiga Yang di Satria kemarin Satu kosong ya Tiga kali Persebaya Berhasil menang beruntun Setelah kemarin Sempat Tersiap-siap ya Bang Saya dan juga Mas Yulin Ini berbanding terbalik Dengan Persita Tanggerang Tiap kali kalah Di Indomik Arena Berarti ini udah total Empat kali kalah beruntun Iya Empat kali kalah Ketika Menjamu PSS Sleman Lagi-lagi PSS Sleman Di Tandang lumayan bagus ya Bang Bener Kan sudah seperti yang saya bilang PSS Sleman Tapi memang kali ini Dalam pertandingan kemarin Yang menurut saya Yang jadi Sebuah Catatan Dan ini Sebuah angin segar Untuk Tim Nasi Indonesia Itu sih Hoki Caraka Hoki Caraka Ketika dia dimainkan Dari menit awal Ini sudah beberapa pertandingan ini Dia mampu menunjukkan Kualitasnya Dan kemarin itu Dari sprintnya dia Serangan balik itu Tapi kan sama Totferi itu Iya Bukan Totferi Riki Cawor Dia depan Tiga Totferi Terus Hoki Sama Riki Cawor Tapi pas serangan balik itu Emang dia Akselerasi dari tengah Sampai depan gawang Terus di KB ke Riki Cawor Yang goal kedua itu Oh yang kempan itu ya Iya bener Dan Mainnya cukup lumayan bagus Dalam arti Dia kan Sekarang tinggi Iya Bodyballnya cukup Lumayan bagus Cara dia menahan bola Cukup cukup Padahal dengan usia yang mungkin baru 20 tahun kan dia Kan dia kan timnas U20 kemarin Oh dulu U20 Dari sekolah Panggil U23 Iya enggak Karena masih Oh kemarin seleksi Tapi emang enggak Enggak masuk Tapi Saya rasa PSS Cukup lumayan bagus Meskipun Persita juga Sempat Iya Sempat Sebelum disama Di Apa namanya Di Unggul lagi PSS lewat Siriki Saputra Lewat sundulan Tapi ini beberapa kali Gulihan lewat sundulan Ya tapi gini Emang Persita pas peralian Itu kan Pengen menang Kan emang kalah Kalah kan pengen menang Nah dia tuh Asik Menyerang Menyerang Lupa bertahan Dan kurang fokus itu tadi Yang goal ketiga itu Riki Saputra Enggak ada yang Jaga Iya Padahal ini apa loh PSS pas peralian ini Enggak ada Bustos Enggak ada Bustos Sama Kisano Padahal itu nyawanya di PSS loh Dua orang itu Pas peralian ini Iya Iya Dia enggak main kan Iya betul Tapi malah bisa 3 poin Sebelum main itu Rata-rata Komennya yang di Akunya PSS Minimal libang udah bagus Mau menang Iya Enggak nyangka gitu loh Meskipun Setara possession Iya Jauh-jauh 71-29 Tapi memang karena Persita ingin ngejar Itu wajar ya Pak Dan dia enggak mau kalah Tapi Iya Pertandingan kemarin itu Inilah Angin ke PSS Apa mungkin kehilangan Esal-Sahrul Bisa juga Bisa juga Kan di timnas Tapi di timnas juga Enggak bagus amat Karena gini Di timnas itu Bermain yang belum chemistry Bang Apalagi itu Pak pokoknya cuma Liga 1 Itu Pemain nomor 10 Itu siapa Pemain nomor 10 Pemain nomor 10 Ups Sudah Jangan Kasihah Oke Oke Ini adalah kekalahan Empat kali beruntung Dari Tangerang Berarti ya Bang Atau mungkin Pak S.D.Leman Kalau main tandang itu Santai karena enggak ada Pressure dari Enggak sih Emang lebih ke Main lepas Noting to list Iya Noting to list Oke Tinggalkan Sleman ya Bang Super Elijah berhasil Mengatasi tuan rumah Tangerang Dengan skor tipis 2-3 Kita langsung ke Borneo Bang Karna juga Sudah kelihatan baik Kumain ya kan Terakhir tadi kan ke timnas Dan dibantai Borneo Dengan 2-0 Bolnya cukup bagus ya Seperti yang saya bilang kan Borneo di awal-awal Kita bisbol Ini naik ke atas Tiga besar Tapi Mas Catatannya Catatannya Penggantinya Pak Toh ini Belum Ya tapi kan ada Lili Pali Akhirnya Akhirnya gini Dengan tidak adanya Pak Toh Akhirnya sekarang Borneo itu Bertumpu ke Lili Pali Lili Pali Yang saya bilang kemarin Betul Sekarang Lili Pali kelihatan Dia sudah cerita berapa gol Mulai dari kemarin Ketika tidak ada patuh Kemarin 5-5 gol Cukup produktif Dibandingkan musim kemarin Padahal pertandingan baru sembilan Jeleknya adalah Kalau nanti Lili Pali cedera Nah Akankah Kembali Jangan lihat Saya gumpang Nadiu top perform pas itu Dia kan Ikut piece of the week Nadiu pas Banyak chef emang Bagus Mungkin kalau tidak ada Lili Pali Mungkin Teren Fuhiri Nanti yang jadi Melayu terus Kan orangnya kan Kenceng-kenceng sayapnya Ada Ada malis juga bagus kan Felipe Kadenazi Kadenazi Itu pemain baru Itu yang baru Yang ganti Pato Pemain-main kan Main Dari awal Pendukung ceritanya kan Yang menggadang-gadang Burni akan juara Gimana penampilan Dari pemain baru itu Mas Yulin Bagus sih Cuma kan baru cetak satu gol Ya nantilah Adaptasi dulu Sampai di depan aja ya Nanti tuh Nanti lihat sendiri Baik Nanti lihat sendiri 2-0 Bayangkara emang Tapi goalnya yang kedua itu cukup lumayan bagus Iya lumayan Tapi kan blunder itu deh Yang pertama juga itu Yang pertama juga tebak sekali Terus Kesayangan bos Nabil Bos Nabil Dia Kata Andi dulu Musum kemarin kan dia Haknya istimewa di Borneo Dapat perumahan pribadi Sama mobil Dan Dia itu Bayarannya paling tinggi di Borneo 250 juta Per bulan Belum bonus Ini langsung aja dia Dibanding pemain asing Lebih mahal Lili Pali Iya Loh kemarin Sama Pak Masih mahal Lili Pali Tapi kan dengan Apa namanya Kontribusinya Seperti itu Kita lihat sendiri Lili Pali Kelasnya kan Kelas Timnas juga Tapi siapa tau Nanti dengan Permainannya yang Semakin bagus Makin matang Kemarin kan Emang pas bos Nabil Sampai protes Iya benar Kenapa Friendly match Tapi gak mau nyoba Pemain yang lain Seperti itu Timnas ini Bukan Borneo Ya kan Lili Pali Dipanggil Iya yang penting Dipanggil ya Siap Daripada Nggai status Menai Apa Lucu Dia lucu Sebenernya Dia gak dipanggil Berpunjir Story lucu Mulai Saya deng Gatel Oke Selamat buat Borneo Berhasil mengalahkan Bengkara Belum menemukan Perform terbaiknya Kita lanjutkan Ke Rans Nusantara Yang harus berbagi Poin dengan Dewa Yudadir 0 0 Iya sih Ini saya sih gak nonton Cuma saya nonton Cuplikan Saya rasa sih cukup berimbang Cukup berimbang sekali Kalau kita lihat dari statistik Juga hampir sama Posesinya 45 Banding 55 Karena Rans dan Dewa ini Kalau saya rasa Kekuatannya juga cukup Lumayan Sebenernya aku lebih bagus Ke Dewa Sebenernya Bener Saya sebelum main itu Sudah prediksi Menang Dewa Enggak Minimal Minimal imbang Karena saya Bener Pegang Pegang Itu pornya berapa Itu Satu per empat Apa itu Oh di bednya gitu Jadi kita akhirnya Berasumsi Dari itu ya Ternyata Imbang Jelas lah Iya lah Oh Gak ada Raffi Karena Kondis dia Siapa? Raffi Iya Karena kan dia Masuk ke Locker room Ke Apa namanya Ganti Iya Oh Makanya dia imbang Kan gak ada Raffi Jadi dia gak ada Itu yang sebelum main Kan gak ada yang instruksi Itu Waktu dia nonton Di VIP Oh yang kemarin Selesai itu kan Terus dia kan nyamperin ke Lover room Kan gak boleh Gak boleh Meskipun CEO ya Iya Iya Tapi di Di daftarkan gak ada Di itu Di akun PSSI Itu namanya gak disebut Cuma Cuma tamu VIP yang masuk Kalau kerum tanpa izin Siapa lagi Kalau bukan si Raffi Mungkin Alas gitu Maka enteng ya kan Malah Ringan Ringan Oke Kita tinggalkan Dewa United Yang harus Relah berbagi Pengengan Tuan rumah Ransantara ya Kita ke Madura Wah ini semakin kokoh Menjadi pemunya kelas men Seperti biasa Pertama seperti ini Madura ya Tapi hasil yang mengejutkan Si itu Kok bisa Tapi saya rasa Sikabu Itu udah angkis Tio Mana hati Dimas Deraja udah main Apalagi ini Pertamanya Aji Santoso Apa Matchnya pertama Dia Sikabu Madura Itu kan Itu kan Sara di atas Kertas Tapi di lapangannya Kalah 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 Dan saya rasa Memang Medura ini Dengan Sekarang Dengan adanya Rivera Brandau Itu jadi kekuatan Yang menakutkan Utamanya di dunia tengah Jajah jadi enak ya bang Iya Jajah Jajah Di gelandang bertahan Di nomor 6 Dan Rivera Itu jadi gelandang nomor 10 Nomor 10 Rivera itu yang Meksiko itu ya Iya Nomor 7 Tapi golong ketiga Gimana deh Menurut Anda Itu kan yang bersikapnya Gak ada yang Iya Itu kan Dilepas Itu kayak Sudah gini loh Kayak lemes gitu loh Lemes gitu loh Kayak udah pas Kuliawes Iya kan dia Kayak Lompas Iya Tapi saya rasa Kasa keepernya itu jelek sekali Ragu-ragu Jadi itu harusnya Dia bisa ambil Bisa ambil dia Misko mantara back sama Enggak Misko mong backnya itu Datinggalan Jadi itu tinggal Jadi bola ke Kedepang Itu belakangnya itu Udah gak kuat Kejar Kejar Tinggal si Malik Rizaldi Sama keeper Keepernya itu udah maju Mundur lagi Itu pas harusnya kan Bola Keeper dia maju Terus diindangkan Apa gimana Pornel lah Apa di Ke arah Out kan gitu Kan bisa Malik Rizaldi itu enak sekali Ini banyak Iya Dia ambil sepati Dia mas Nanda aja masih bisa mikir loh Masih mikir itu Mau saya blessing Atau saya Kasih sudut Sempit Ada waktu Ada waktu Mau mikir Mereka pas dia jatuh Denang Kongku Keepernya Dia macam gini Backnya tuh Masih meneng Jadi dia kayak Funky Saya ngomong Persikabu itu kalah total Karena Kayak gak ada semangat Eh sangat kelihatan sih Udah 30 jadi pas Gak tau juga ini Aji Santusol Apakah ada info Katanya sih seperti ini Nah saya denger sih Kalau di Persikabu itu Enggak banyak tekanan Dari sport Karena kan sportnya sedikit Iya bener Beda kalau dia Dia tuh dapet tawaran Tiga tim Di Liga 1 Dan dia milihnya Persikabu Kan yang itu Pressing dari Sporter Sporternya kan minim Gak begitu Misalnya Dari pelati Bayangkarak Mau berapapun Kalah Kan gak langsung Out Di protes gitu kan Manajemen kan Yang memutuskan Seperti itu Betul Kalau itu sih Pilihan yang bijak lah Kalau misalnya Jadi gak apa-apa Sama Arema Betul Kalau Arema Belat lagi Gak bisa Kalau orang-orang di Arema Sebenarnya Kalau orang-orang di Arema Dia kan orang malang Tapi ya Dengan kondisi saat ini Ya mungkin dia mikir Sampai dia bikin Akademi ASIVA SSB itu tau Kan dulu sempat di Anung Pas ada Yaudah gue lah Belum main Dulu adalah Pernah kasus itu ya Selamat buat Madura Semakin kokoh nih Di puncak kelasemen Ketika Kita harus Mendoakan Sikabu sempat bangkit ya Bang ya Masulin ya Kita ke Manahan Wah Keren banget ini ya Berhasil Menghancur Lemburkan Bali United Dengan skor 3-1 Masulin dulu Tapi saya rasa gini Kalau persis solo Di kandang itu Rasa Ingin menangnya itu Emang apa Gimana ya Separtan gitu loh Jadi mainnya pun Misal pemainnya kan Gak ada sananta kan Tadi gini Gak ada sananta Jauhari Kanung juga Tapi mainnya ya masih Baris sampai kerepotan Pas proses itu Di luar Musa CDB Itu kan juga Pemainnya kan Emang juga Evotnya kan Keren Masjidoro gak main Kan banyak absen kan Sebenernya Oh CDB Ya paling kan si Fernando Si Rony juga gak main kan Malah yang Bardanca Akhirnya Gol perdana Biasanya itu Cadangan Biasanya Itu Filipina ya Filipina Orang Spanyol Tapi Paspor Filipina Kalau punya paspor Ganda Itu kan Lebih enak Ambil Filipina Orang Eropa Tapi punya paspor Asia Tenggara Kan lebih Worth it lah Jadi main di Timnas gak sih Bardanca Kalau Rontini Malah Rontini Bener Rontini Terus Out itu Yang Barito itu Max out itu Kalau pemain Pemainnya Filipina Yang main di Liga Indonesia Kan cukup banyak Itu main di Timnas semua Ngeri loh Filipina Lumayan Lumayan ngeri sih Enggak mereka tahu Kekuatan kita Ya bukan Kekuatan kita Bagus-bagus Iya Kepernya ada dua Iya itu Antoni Pindu Sama Juli Itu Filipina Semua Tapi Terus keren si Pancar lah Wah Iya sih Ini yang saya masuk Keperni Filipina Bukan Filipina Pasti mudah Sapa-sapa Wah ini Yang main pengganti Jadi Apa Saratan Arkan Kakak Pas pertandingan ini Dia kan dapat Penalti yang kedua Gara-gara dia Di Jekal sama Ardi Idrus Yang goal penalty Kedua Iya bener Arkan Kakak strikernya Padahal umurnya Masih 20 tahun Itu kan dia pernah ikut di U16 U16 Sekarang mungkin ya umurnya U17 U18 31 Bali kan Sudah tahu kita dia adalah tim superior Tapi ketika bermain tandang Kayaknya musim ini agak kurang bagus ya Bang Sampai pekanan ke-9 ini ya Maksudnya hasil yang Zaman dulu kita tahu musim kemarin Itu kan Bali kan selalu menang 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 Apalagi lawan-lawan tim Sekarang kan tim-tim lain kan juga berbenah Ini kan apalagi lah banyak persis solo Di kandang persis Persis itu kalau main di kandang Seperti yang Kemarin Persib Bandung juga kalah Persib kan juga kalah Betul Apa iya Ada Bali di musim ini kan Jarang sih Cak kalah Musim ini mulai Persib aja imbang Terus lawan mana itu menang Jarang sekali malah dia kalah Pas pertandingan ini Iya aja memang Pemainnya kan full kan Nah cuma kalian kehilangan Kadi arel itu Sama ini Bek Thailand yang gak main dia Oh LSD 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 Jadi begnya memang Sebegnya kurang bagus Iya Karena gak ada RL Sama gak ada LSD Pas peringin ke Bali emosi Banyak Terutama Nofree itu Nantang segala macem itu Samardi terus juga Biasanya sih Si ini juga Si Eberbeza Itu kan emosional Kalau itu Siwanya emangnya Berber Berber Oke selamat buat Laskar Sambernyawa Berhasil mengatasi Bali United Dengan skor telak 3-1 Kita langsung Ke pertanyaan selanjutnya Ada Persib Diri Yang harus melangkut kealahan Saat bertandang Di samping dia Dapat kartu merah Pas pertandingan Ini Apsennya Javinyo Sama Flavio Flavio Ini kan Sangat-sangat Ya Sangat Merugikan lah Kan ini kan Yang main kan Yang pertama Ganafi Sama Subriati Betul Yang otomatis Itu biasanya Main kedua Oh Flavio itu yang Kuncilan kita ya Bukan Flavio yang hitam Yang sayap kiri Yang Afrika Yang depannya itu Javinyo itu Yang nomor 9 Yang gondrong itu Undersop Oh ya back ya Back Masih ya Masih main Masih main Tapi kan dia dapat Kartu merah itu Yang Fafa ya gelu Tapi Fafa ya gelu ini Emang Kalau saya Bener-bener bodoh Bisa saya bilang bodoh Karena pelanggarannya Itu sangat telak Jadi Meskipun dia dapat Kartu merah itu Masih protes Kalau dilihat Dilihatkan misal Ada Fart Dia dapat Kartu merah itu Wajah gak sekali Langsung kartu merah Sudah beruntung Malah masuk Dapat kartu kuning Malah protes Oh akhirnya ditambah Karena dia sengaja Menendang area perut Kan bahaya Oh betul 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 Itu Ya kayak sini Dua kali penalti Dan dia Yang pertama Yang nendang Si Nofri Oh iya Ya itu Kartu merah langsung Direct Apa pangin Pak Esam gak sih Si Setahir Nah itu Sabrutin Tahir Ini kan Dia kan Dua kali penalti Yang pertama gak gol Itu Renan Alves Betul Dissef oleh Kartika Aji Yang kedua Diambil Gustavo Tocantius itu gol Gitu Terus gol keduanya Dari si ini ya Konate ya Saya ini Makan Konate Wih itu bagus sekali Itu volley Tanpa Tapi gini Meskipun dia Unggul pemain Tapi malah bertahan Di luar gol Dari yang Konate Yang kedua Itu sebelumnya Yang main Bagus Malah Persik Biasakan itu ya Pak Dia dapet serangan Balik Mencoba 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 Malah Persik Itu juga Militan juga Main-main Ini kan emang Apsennya dua pemain Itu sangat Bermain kunci Yang kemarin viral ini Untuk Bayu Kenapa Dia gak dipanggil timnas Masih U23 Masih U23 Kemarin Jadi Pilihan saya bang Kenapa Ya kak Saya gak tau Pemain yang Disporat Disporat Tercorat Semua Enggak Kalau saya rasa Gini Karena AFF Itu kan Friendly Jadi Enggak Sebahagia Viva Tapi Kata ketua PSSI Kalau timnas Tapi Sintayang Akhirnya Dia ngalah Karena Kita Gak Bisa Maksa Fatalnya Itu Malah Manggil Komang Sama Titan Itu Kena Sanksi Tapi Gini Mas Ulin PSSI Itu Juga Bingung Dengan Hukuman Dari AFC Komang Sama Titan Karena Awalnya Mereka Tidak Boleh Main Di Lagar Resmi AFC Berarti AFF Ini bukan Lagar Resmi Viva Bukan Lagar Resmi Dari AFC Meskipun AFF Ini Harus Ijin AFC Dulu Kalau Membuat AFF Ini Tetapi Setelah Mereka Dibawa Ternyata Turun Lagi Surat 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 Itu Beda Mereka Itu Tidak Boleh Tampil Di Ajang Tidak Resmi Ada tambahannya Sekarang Tapi Meskipun Apa Yang katanya Tadi Friendly Mas Tapi Kalau Sama Malaysia Tetap Sakit hati Biasa Ya Sudah Gak Apa Masih U23 Saya Mikirnya Gini Indonesia Enggak Mengeluarkan Pemain-pemain Semuanya Itu Kan Kalau Bisa Sudahlah Habis Berapa Berarti Habis Tiga Sudah Bilang Ini KB3 Oh Yang KB1 Cuma Striker Sama Keeper Berarti Sudahlah Biar Mereka Mencari Mencoba Selama Ini Belum Pernah Dimainkan Secara Full Time Ajang-ajang Yang Lumayan Berat Sampai Robby Dicoba Jadi Centerback Tapi Belum Tidak Main Tidak 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 Ini Tidak 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 Menang Thailand Mesti Tidak Karena Kalau Kalah Tidak Lolos Thailand Oke Itu Terbahasnya Tadi Mengiring Kita Setelah Tadi Membahas Barito Yang Menang Atas Namunya 2-0 Kita Lanjut Ke Pertandingan Antara Arema Yang Bertandang Ke Persija Jakarta Berbagi Poin 0-0 Berbagi Poin 1 2-2 Ini Gustavo Seperti Yang Saya Omongkan Salah Gustavo Menggendong 10 Faktanya Gini 9 Gol Dari Gol Arema Itu 8 Dari Gustavo Berapa Persen Akumulasi Dari Golnya Kan 90% Lebih Betul Sampai 8 Gol Tapi Salah Kerugian Kerugian Per Persija Jakarta Jakarta Karena Dia Di Kartu Merah Kenapa Harus Melawan Si Gustavo Ketika Jadi Man Of The Match Itu Merasa Ini Adalah Terbaik Karena Bisa Mencuri Poin Di Kandang Persija Dan Golnya Gustavo Yang Terakhir Di Menit Menit Akhir Betul Sama Greg Tapi Emang Golnya Keren Gustavo Jadi Dia Gampang Tapi Main Lawan Tidak Bisa Nuntup Karena Dia Pinternya Gini Cuma Satu Dua Pinternya Greg Itu Ada Kami Istri Tahan Bola Cuma Ditahan Terus Gustavo Diambil Lari Yang Bagus Apa Ya Finishing Mentalnya Sebelum Nendang Selain mental Ini Ketenangan Tenaga Apa sih Namanya Tenaganya Staminanya Tidak Abis Ya Selain itu Memang Finishingnya Memang Bagus Sudah Jelas Dia sering Ngegul Kenapa Tidak Dijaga Ketat Sedikit Ngeremeh Enggak Enggak Tapi Dia sering Dapat Ruang Kosong Iya Karena Dia Itu Mau Jemput Bola Pinter Cari Ruang Dia Mau Jemput Bola Makanya Sering Dapat Ruang Karena Dia Mundur Dia Enggak Cuma Di Tengah Nunggu Bola Mantul Dia Mau Mundur Dia Ambil Bola Cari Ruang Sampai Ketengah Dia Waktu Waktu Gol Yang Terakhir Itu Kan Dia Yang Nyeri Bola Jaga Bolanya Itu Terus Putar Badan Terus Didorong Ke Satu Dua Sama Greg Terus Dia Dorong Shooting Tapi di Arema Ini Dia Seharusnya Unggul Pemain Dan Di Menit Sembilan Puluhan Itu Banyak Yang Pura Pura Sidir Gitu Arema Jadi Dia Imbang Itu Udah Bagus Menurut Kalau Dia Unggul Pemain Kan Maunya Menang Sekalian Dia Imbang Udah Cukup Seperti Itu Pelatihnya Sampai Itu Yang Julian Dia Jatuh Dia Diangkat Langsung Dilempar Keluar Tapi Dia Gak Mau Yang Julian Mau Jotos Pas Pertandingan Itu Padahal Langsung Berdiri Gak Apa Yang Suar Diri Mereka Emang Taktik Imbang Sudah Bagus Padahal Sampai Pekan Kesembilan Padahal Sampai Pekan Kesembilan Mereka Belum Menang Satu Kalipun I I I Kan Emang Tiga Kali Oke Kita Langsung Kepertandingan Terakhir Ini Mungkin Banyak Publik Sarat Emosi Banjir Kartu Merah Kita Sedikit Membahas Ini Antara Semarang Yang Harus Kalah Dari Tamunya Persib Bandung Dengan Skor TV 1 2 Ini Kok Saya Untung Nonton Langsung Kalau Saya Nonton Kesana Mau Loncat Hanya Cuma Pengen Ya Bang Teman Cuma Pengen Tapi Memang Keputusan Dua Kartu Merah Itu Layak Oke Yang Pertama Memang Dua Kali Betul Yang Kedua Sampai Mencrot Memang Cukup Cukup Padahal Itu Kau Dibilang Biar Dia ngomong Dulu Adi Satria Itu Kenapa Harus Maju Karena Masih Ada Dua Back Loh Kan Loh Kau Stop Stop Gitu Loh Dia Masih Lompat Dan Dia pun Lompat Itu Dikenakan Kepala Ya Fatal Kalau Seperti Itu Iya Makanya Itu Jadi Gini Loh Sebenarnya PSS Itu Gak Main Buk Cukup Main Bagus Karena Persib Juga Gak Ada Si Dasilva Gak Jiro Juga Si Si Poto Gede Kemudian Yang Dipanggil Timnas Roby Mereka Cuma Ngedalin Si Maklo Sama Si Si Namanya Walian Bukan Levi Mandinda Sama Anaknya Erianto Itu Itu Tiga Itu Meskipun Enggak penalti enggak bakal menang sih Yang Saya sayangkan yang pelanggaran kedua itu Kenapa dia Fredian itu Posisi Rian Kurnia itu kan enggak Berbeda Dia membelakangi galang Kenapa harus diambil dari belakang Ya otomatis emang Keputusan Masit emang tepat Harusnya penalti Tapi saya rasa Agius mencadangkan Ucil itu benar Akhirnya kan diganti sama si Bayu Fikri Nah kenapa di menit-menit Akhir dimasukkan malah buat sebuah Blunder seperti itu Dan pertarikannya ini ada Parker lah ya Sampai loka beberapa dan puluhan Oke saya baca berita tadi Puluhan kemungkinan itu kan Van Persib Bandung di area Jawa Tengah Mungkin ya kalau orang kudus Pasti ya juga adalah Adalah Dan gitu kan Dia itu Katanya sih saya juga Enggak tahu ya Enggak nonton Katanya dia Meluapkan kemenangan itu Dengan sangat Berlebihan Iya kan dia posisinya Awe apalagi Aturan sekarang Enggak boleh Kenapa masih banyak yang Kalau Kalau Biasanya kalau Fans tamu kan ditaruh di Timur 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 bawah Dan di atasnya itu Kebanyakan Extreme boys Dari Semarang Otomatis lempar-lemparan itu Pas peralingan pun Saya kan lihat sebuah di TV kan Itu kan banyak Orang ramai Di pindah sana kan Karena itu ada perkelahian Emang berkali-kali Disutup gak bisa Dan Puncaknya Di gol yang kedua itu Klok yang penalti itu Langsung dia Ya ngecen lah Semarang sepilih Semarang sepilih Siapa yang gak emosi Caranya Kalau dikirimkan seperti itu Kalau Penuh loh Iya Itu show out loh Katanya Mas Mas Kakak saya juga nonton Saya diajak Cuma gak Macam gitu Kalau menang Gak bakal ngapa-ngapain ya Fans war rumah Kalau menang gak apa-apa ya bang Gak apa-apa Kalah sih masalahnya Masalah Masalahnya Kosongkan tribun ini Geser lagi Ini kasusnya Kosongkan tribun timur ini Pasti Jangan lah Sudahlah Sudahlah Kita pengen nonton yang enak Sudahlah Jangan gitu-gitu ya Ya meskipun gak pakai atribun Tapi dia nyanyi Yang masalahnya Iya Ngecen Iya Iya Jadi kan gini sih Kalau saya rasa Ini Harusnya kedewasaan supporter itu Lebih Lebih Baik lagi lah Apalagi dengan Antoran PSSI yang sekarang Tim UB gak boleh datang Supporternya Ini kan mereka Kenapa harus datang Gitu loh Ya hal-hal seperti ini Yang dihindari Mungkin di karena gini Dia dengan Secara letak Jaraknya Dekat dari Apa Ya tapi Masuknya gini loh Kalau memang mau Datang Iya Di VIP Nonton lah Seperti Biasa Tapi kalau dia datang Sebagai supporter Memang dilarang Kalau seperti ini kan Otomatis nanti PSS Pasti dapat Denda Denda lagi Persip juga 25 juta kan Biasanya Iya 25 Sepertinya udah sering Seperti ini sih Kayak jaman-jaman dulu Waktu Susah sih Kalau emang AW Menyebar Terus gak usah Kelihatan Berkerumul Jadi kalau tadi kan Kelihatan Oh di sebelah sana Bandung nih Atau mungkin di sebelah sana Semarang nih Kalau pas lagi bertandang Dan sebagainya Jadi bikin gampang Ricu gitu Kita belum Sepenuhnya bisa Menerima Satu tribun Kalah menang pun Agak-agak Mengeri gitu Masih ngeri lah Untuk musim ini Apalagi ini yang menang Tim tamu Kekalahan pertama PSS dikandang Betul Dan golnya pun Juga dari P kan Jadi takutnya Udah emosnya Iya lah Betul Oke Kalau sama Persip itu Sudah pernah Dulu Mas kita bernyali Enggak Enggak Kalau musim kemarin Belum bernyali Yang kita nonton itu Kalah 1-3 Itu biasa aja Ada supporter Persip Iya aman Iya Makanya kan Bukan segulnya Ya tadi itu Provokasi Ya karena Satu Mikirnya Supporter PSIS Kok masih ada yang datang Jadi itu hampir penuh Iya kok masih ada yang datang Mungkinan ratusan Padahal kan Enggak boleh Iya Iya semoga hubungannya Semakin baik lah ya bang Seperti kemarin Semarang Surabaya juga Sedikit ada Tapi ya sudah lah Ayo lah Lebih dibahasal lagi Kita udah Membah semua pertandingan Kita langsung ke Apa nih enaknya Wah seperti biasa Oke Kita lanjut ke Segmen paling ditunggu-tunggu Setiap minggunya Siapakah ini Best player Dan best player Pekan ke 9 Liga 1 BRI Dari Bang Sat dulu deh Best player Saya best player Si Lili Pali Stefano Lili Pali Gustavo Almeda Top score Sementara Oke Dia kan Saya pilih apa Di saat timnya terpuruk Dia masih bisa produktif Itu yang saya dikunci Terus Saya bang Saya Sepertinya harus Memilih Clock Karena akhirnya Brazil Menang Dengan penalti Top clock Biar ini bang bang Sekarang kita best Young player Mas Dian dulu deh Arkan kakak Arkan kakak Gali Gali Yang harus Cak kartu merah Tapi kan Dia cita gol bagus Tapi kan dia Yang kenakan Penalti Cukak Si ribet-ribet Itu ya Saya si cawan Kartu merah Dia harus Cawar gak mudah Cak Ngawur Cawar berapa? Harusnya Doki Mungkin Dara kak Sudah Oke cara kak Saya ganti Baik Emang Riki Cawar berapa sih? Saya kok penasaran Setual Kenapa lagi Waspura? Belum Belum Saya tutup dulu Umur Cawar Riki Cawar Eh 25 Bener Iya Oke Terima kasih Buat Teman oban Yang sudah menonton sampai habis Video bisball Edisi 57 Spesial Liga 1 BRI Indonesia Klasemen belum loh ternyata Apa? Klasemen belum Enak aja Tuh Apa? Skip Enggak Oke Kita langsung ke Klasemen 31 BRI Di nomor 20 Masih bertahan Arema Malang Diikuti siapa bang? Bayangkara Bayangkara Di nomor 11 Persikabu Persikabu masih terpuruk Madura masih menjadi Pemimpin klasemen Betul Barito Masih Burneo Masih menguntit Dan yang ketiga Burneo Tiba-tiba Tiba-tiba Nelip Persija Dan PSIS Dekomersija Rans dong Rans 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 Seri ya Dua tim Selimantan Mas Sulin Sudah menjadi Tiga besar ya Oke Oke Udah ya Kamu sudah bisa Ke toilet Terima kasih Buat teman oban Sudah menonton sampai Video bisball Edisi 57 Special Liga 1 BRI Indonesia Jangan lupa yang belum Like, Comment, Share, Subscribe Langsung aja di Like, Comment, Share Dan Subscribe Akun Youtube Pan Pelnobar Dan juga di media sosial kita Dimana Mas Sulin Di Instagramnya Sama TikTok juga sama Betul Sekali Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini Dan Niko pamit Mas Sulin pamit Bangsa juga pamit Salam fans Layar kaca Layar kaca Layar kaca Layar kaca Layar kaca